Halo guys, Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya banyak sekali gunung maupun pegunungan yang terbentuk. Beberapa negara bahkan tidak memiliki gunung sebanyak yang dimiliki Indonesia. Gunung ini kebanyakan mengelilingi pulau yang ada di Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas gunung tertinggi di Sumatera Utara. Tentang videonya sampai habis ya, oke? Yang ke-7, Gunung Sibual Buali Gunung Sibual Buali berlokasi di Sipiro, Tapanuli Selatan yang memiliki ketinggian sekitar 1861 mdpl. Untuk mencapai lokasi gunung ini, Anda harus melakukan perjalanan sekitar 20 jam dari Medan menuju Sipiro, dilanjutkan perjalanan 2 jam menuju Sibual Buali. Yang ke-6, Gunung Sipiso-Piso Gunung Sipiso-Piso berada di Kecematan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki ketinggian 1.900 mdpl. Gunung ini memiliki keunikan sendiri, karena pohon hanya tumbuh di bagian puncaknya saja. Tak heran jika gunung ini disebut dengan Bukit Gundul. Lokasi gunung Sipiso-Piso biasanya ramai dikunjungi saat hari libur. Bagi Anda yang ingin menikmati pemandangan danau dan pepohonan hijau sekaligus, bisa mendatangi tempat ini. Yang ke-5, Gunung Pusuk Buhit Gunung Pusuk Buhit atau dalam bahasa Batak berarti puncak bukit, merupakan salah satu puncak di pinggir barat Danau Toba. Dalam mitologi suku Batak, puncak gunung tersebut menjadi tempat kelahiran suku Batak. Pusuk Buhit adalah salah satu gunung berapi yang terdapat di Sumatera Utara. Gunung ini memiliki ketinggian 1.972 mdpl yang mencakup beberapa desa di Kecematan Sianjur, Mula-Mula dan Kecematan Pangururan Kabupaten Samosir. Yang ke-4, Gunung Sibaya Warga Sumut pasti sudah tidak asing dengan gunung yang satu ini, Gunung Sibaya. Gunung ini terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang memiliki ketinggian 2.094 mdpl. Gunung Sibaya merupakan gunung berapi aktif dan meletus terakhir tahun 1881. Berada sekitar 50 km dari Barat Daya, Kota Medan, gunung ini banyak dijadikan pilihan untuk mengisi waktu libur, ditambah akses pendakinya yang mudah. Yang ketiga, Gunung Sorik Marapi Tidak perlu jauh-jauh kelompok untuk menikmati pemandangan kawah biru di Gunung Rinjani, karena Sumut juga punya Gunung Sorik Marapi yang tidak kalah indah. Dengan ketinggian 2.145 mdpl, gunung ini menawarkan pemandangan kawah biru nan mumukau, serta alam dan pemukiman di kaki gunung yang bisa dinikmati pendaki. Di sepanjang perjalanan, semak belukar adalah hal yang pasti ditemukan oleh pendaki. Belum lagi medannya yang terbilang cukup ekstrim, maka hanya beberapa pendaki yang tertarik menalukannya. Yang kedua, Gunung Sinabung Gunung Sinabung adalah salah satu gunung berapi aktif memiliki ketinggian mencapai 2.451 mdpl. Beberada pada ketinggian tersebut membuat Sinabung masuk dalam rekor gunung tertinggi di Sumatera Utara. Namun sayangnya, sejak tahun 2010, Sinabung kembali meletus dan letusannya mengeluarkan abu vulkanik serta lahar panas. Sehingga untuk sementara, jalur pendekian terpaksa ditutup. Yang pertama yaitu Gunung Sibuaten Gunung Sibuaten atau Delem Sibuaten dalam bahasa Karo adalah gunung tertinggi di Sumatera Utara yang berada tak jauh dari Danung Toba dan masih berada pada deretan pegunungan Bukit Barisan. Gunung Sibuaten berlokasi di perbatasan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi dengan ketinggian 2.457 mdpl. Sementara medan dakian sendiri termasuk lembab dan licin, membuatnya sedikit sukar untuk didaki khususnya pada musim hujan. Itulah tadi tujuh gunung tertinggi di Sumatera Utara. Gimana guys, tertarik gak untuk mendakinya? Sekian dulu videonya kali ini ya guys. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!